Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Toto Santoso yang sehari-hari berjualan di angkringan nekat mendeklarasikan dirinya sebagai raja Wow, mengerikan ya Pren Toto berkata, keberadaan kami adalah menunaikan janji 500 tahun lalu dari runtuhnya kerajaan Majapahit Pilu dengan keraton agung sejagat adalah untuk menyambut kehadiran Sri Ratu kembali ke Jawa Pren Bukan hanya itu, ia juga mengklaim menguasai dan memiliki wilayah seluruh Indonesia Jadi keberadaan Rusia dan Amerika tidak diakui Pren Wow, ngeri sekali ya Pren Tapi sebelum lanjut, kita intro dulu Pren Nah Pren, namun belum sempat menguasai dunia Aksi raja dan permaisuri keraton agung sejagat, Toto Santoso dan Fahni sudah berakhir Jadi belum beruntung Pren Pasalnya, polisi menangkap mereka karena aktivitas yang membuat resah masyarakat Sangat meresahkan Oke, dilanjut Tak main-main, Presiden Jokowi pun menanggapi hiburan raja-rajaan ala keraton agung sejagat Presiden Jokowi Dodo alias Pak Jokowi menilai kemunculan keraton agung sejagat di Purwarut Jawa Tengah jadi hiburan publik Wah-wah menjadi hiburan Kemunculan keraton itu bikin geger dan berujung penetapan tersangka ke raja dan ratu Pak Toto dan Fahni Amindia Presiden Jokowi menyampaikan Itu adalah hiburan Di saat ditanya wartawan di istana ke Presidenen Pren pada hari Jumat kemarin Kemunculan keraton agung sejagat diikuti terkewaknya penipuan yang diderita para pengikutnya Jadi, nyibul Pren Wow-wow-wow Toto dan Fahni menipu korbannya dengan modus menyetorkan biaya seragam hingga kartu anggota Jadi, dibuatkan kartu Pren Kepolisian telah mendapatkan bukti bahwa tersangka ini adalah tindak pidana penipuan dengan modus membayar beberapa biaya Ada misalnya untuk pembayaran seragam, kemudian kartu anggota, kemudian dengan cara bagaimana dia menyampaikan tentang simbol-simbol kerajaan Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono mengatakan Purban dari Tito dan Fahni tak hanya di Purworejo, namun Argo tak menjabarkan dari daerah mana saja Pren Para pengikut Kraton Agung Sejaga diminta setor uang dan dijanjikan jabatan Jadi, yang setor mendapat jabatan tinggi, Pren Ada yang menyetor 3 juta hingga 110 juta Demi mendapatkan jabatan yang diinginkan oleh sang raja dan ratu di Kraton itu, Pren Apakah kamu mau menjadi anggota Kraton, Pren? Kalau Amanda Channel, ya jelas tidak mau, Pren Mereka pun rela utang untuk setor ke sang raja Demi mendapatkan janji jabatan serta gaji yang besar, Pren Wow, dengan mata uang dolar dari Kraton Agung Sejaga Nah, Pren, bahkan ada juga pengikut yang rela menjual tanah dan hewan ternak Demi bisa menyetor uang ke Kraton palsu tersebut Ini sangat merugikan masyarakat, ya Pren Salah satu korban ada yang berbagi kisah, Pren Selama menjadi pengikut si Raja Toto dan Ratu Fani Wow Dalam Kraton Agung Sejaga, dia mendapatkan jabatan sebagai maha menteri Atau semacam menteri koordinator dengan pangkat jenderal bintang 3, Pren Jadi, ingin jadi jenderal cukup membayar, tidak perlu pendidikan, Pren Wow, ngeri sekali, Pren Anggutannya juga menambahkan Dia banyak mengeluarkan uang selama menjadi pengikut Kraton Agung Sejaga Tapi enggan menyebutkan jumlah uang yang dikeluarkan tersebut Nah, Pren, daripada kita setor uang ke Kraton Uang tersebut bisa dibelikan bakwan rata satu kampung, Pren Oke, dilanjut Mantan pengikut Kraton Agung Sejaga lainnya Mengaku kapok karena terbuat janji manis Toto dan Fani, Pren Ia yang menyandang bintang 3 saat menjadi pengikut Kraton Agung Sejaga Telah menyetorkan sejumlah uang karena percaya akan mendapatkan gaji nantinya Nah, Amanda Channel menyarankan kalian bekerja yang pasti-pasti saja, Pren Nah, ada lagi salah satu anggotanya, warga kecamatan Playan, Gunung Kidul Dia pernah menjadi koordinator lembaga bentukan Toto, yakni Gunung Kidul Development Dan didapok menjadi koordinator dan mendapatkan mandat mengrekrut anggota Jadi anggota ini bagian merekrut-rekrut, Pren Nah, Pren ini yang bikin nguri sekali Anggota tersebut dijanjikan tunjangan 500 dolar setiap bulannya, Pren Namun tidak dijelaskan mata uang mana Uang itu diklaim merupakan dana dari luar negeri untuk kesejahteraan anggotanya Jadi ada udang dibalik bakwan Padahal selama menjadi koordinator, anggota tersebut mengaku menanggung biaya operasional dan pengeluaran Gunung Kidul Development Dia bahkan sampai menjual lahan pertaniannya karena duit yang dijanjikan tidak kunjung terrealisasi, Pren Wah, wah, wah Sangat mengerikan sekali, Pren ini bisa jual rumah sekaligus dan tidur di kolong jembatan Nah, kemarin, Pren Petualangan kelompok yang menamakan diri dari Keraton Agung Sejagat di Purworejo Berakhir sudah, Pren Jadi mengenaskan sekali di sini Menyikapi keberadaan Keraton Agung Sejagat Pemerintah Kabupaten Purworejo mengatakan akan menutup kegiatan yang dinilai merasakan dan terindikasi menyimpang, Pren Ini harus, menurut Amanda Channel Keraton Agung Sejagat yang berlokasi di Desa Punggung Juru Tengah Kecamatan Bayan Purworejo ini Mempunyai pengikut hingga 400 orang lebih, Pren Dan tidak hanya berasal dari Pulau Jawa Wah, wah, mengerikan sekali ya, Pren Wow Nah, Pren Berikut tadi adalah tanggapan dari Presiden Joko Widodo Lalu bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya, Mas Pren, Pren, Pren Sekali lagi pesan dari Amanda Channel, Pren Jangan mudah percaya dengan iming-iming janji manis, Pren Biasanya ini terjadi dengan para mantan kalian, Pren Karena terkadang janji manis bisa menjadi pahit, Pren Itu harus kalian waspadai dan lebih berhati-hati, Pren Sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua, Pren Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye Sampai jumpa di video selanjutnya